Halo guys, kembali lagi bersama aku Omi Oke guys, kali ini aku mau kasih kalian sebuah motivasi Atau sebenarnya sih ini sharing-sharing aja Sambil aku praktekin buat kalian Kalian yang bingung buat ngilangin bopeng yang ada di wajah Gimana sih kak cara ngilangin bopeng yang ada di wajah Secara alami aja Tanpa kita harus pergi ke klinik kecantikan guys Kalian tau kan kalau kita udah pergi ke klinik itu Biayanya bener-bener bangka sedikit banget guys Dan itu yang kita takutkan bagi kita yang Mempunyai dana pas-pasan untuk perawatan guys Oke guys, apa sih tips aku, cara aku Supaya ngilangin bopeng yang ada di wajah ini Sebenarnya guys, aku itu jerawatan udah Ini terkena, oh aku cerita sedikit dulu Jadi aku jerawatan itu dari SMA guys Jadi dari SMA itu aku pakai krim yang namanya Waktu itu keluar krim yang Sepertinya abal-abal guys Aku yang masih plus banget waktu SMA itu Aku gak tau guys, kalau krim itu sangat berbahaya Untuk kulit wajah kita Jadi aku pakai sampai aku kelas 3 guys Dan aku mau lulus Dan jerawat itu mulai keluar Setelah aku kuliah guys, jerawat itu bener-bener membludak guys Dan disitu aku panik banget Bahkan kepanikan aku itu gak membuat aku jeraw Membeli krim-krim tersebut guys Dan aku belilah krim itu dari A sampai Z Kalau kalian nanya krim apa aja sih yang udah aku pakai Aku udah pakai semuanya guys Dan aku stop sekarang krim yang gak ada bopengnya guys Apalagi bener-bener yang kulit aku sekarang udah super-super sensitif Gara-gara krim tersebut Nah bagaimana sih aku cara mengatasi itu semua Bagaimana sih aku cara mengatasi keluhan-keluhan yang ada di wajah aku tersebut Jadi pertama-tama dulu kita harus menghilangkan jerawat guys Jadi tips aku ini gak hanya untuk menghilangkan bopeng di wajah Tapi juga sekaligus menghilangkan jerawat yang ada di wajah kita guys Apakah itu yang aku bikin sekarang? Jadi aku mau bikin sekarang kayak masker guys Sebenernya sih maskernya ini masker alami banget Dan aku yakin kalian pasti bisa dengan gampangnya Ngedapatin ini Oke guys Apa sih yang mau aku bikin? Jadi ini kalian praktekin Kalau dapat sesering mungkin guys Satu kali dalam satu hari pun itu lebih bagus Karena ini akan meratakan kembali kulit wajah kita Apa itu guys? Oke guys mari kita cobakan ya Sebelumnya tadi aku udah cuci muka Aku jepit dulu rambut aku ke atas Dan kalian bisa praktekin ini ya guys Kalian bisa praktekin di rumah masing-masing Nah tadi aku udah cuci muka aku Oke Yang pertama yaitu kita menggunakan es batu guys Jadi kita menggunakan es batu ini untuk wajah kita Jadi es batu ini berfungsi banget untuk menipiskan pori-pori kita Serta mengobati bopeng-bopeng yang ada di kulit wajah kita Ini aku sekalian pakai di hadapan kalian ya guys Supaya kalian lebih gampang untuk mempraktekannya Jadi es batu ini karena kita gak tahan dinginnya di tangan kita Kita lapisi dengan pisu ya guys Terima kasih telah menonton! Oke guys itulah cara yang pertama Jadi kalian memakai batu es Atau es batu untuk ke wajah kalian Terus kalian oleskan semakin lama itu semakin bagus guys Nanti wajah kita akan sedikit kemerahan Dan itu gak apa-apa Itu bagus kok Dan kalian terus aplikasikan-aplikasikan Minimal itu kalian aplikasikan selama 15 menit Aku udah mengaplikasikannya selama 15 menit Dan didiamkan ya guys Dan es batu ini gak berfungsi cuma untuk Menghilangkan bopeng Dia juga bisa menghilangkan jerawat dan mata panda guys Jadi bagi kalian yang mempunyai mata panda Bisa sekaligus perawatan dengan es batu ini Itu cara yang pertama ya guys Nah cara yang kedua selanjutnya Itu Sampai jumpa di video Oke guys Itu cara yang kedua Jadi kita menggunakan lidah buaya Lidah buaya tadi udah kita potong Dan kita ini-sini Supaya gelnya itu lebih keluar Dan setelah kita oleskan Kita oleskan selama 15 menit Dan kita diamkan Kira-kira 15 sampai 20 menit Itu kalau bisa Sampai meresap ya guys Kalau kalian rasa udah ngeresap di wajah kalian Boleh deh Lalu kita bilas Dengan bersih Dengan air biasa aja ya guys Oh iya Masker ini kalian lakukan 2 kali atau 3 kali Dalam seminggu Untuk hasil yang maksimal Dan lakukan pada pagi dan malam hari guys Itulah kulit kita Bereaksi Oke guys Sebenernya ini caranya Ada 3 ya guys Jadi cara yang ketiga Yaitu kita pakai Madu guys Yaitu kita Oke guys Itulah caranya Menghilangkan bopeng secara alami guys Selain dia menghilangkan bopeng di wajah kita Dia juga bisa menghilangkan jerawat Dan flek hitam di wajah kita guys Jadi banyak bonusnya kan Silahkan dicoba ya guys Semoga di kalian juga berhasil Nah terima kasih kalian yang menonton video aku Terima kasih juga tesun terus di channel aku Jangan lupa subscribe ya guys Jangan lupa di share Karena berbagi isu sangat indah Sampai ketemu di video selanjutnya ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih telah menonton!